Number three, number three ya Jumlah pada burung Garuda melambangkan hari prokonasi kemerdekaan Indonesia Wah, sudah pernah menghitung belum? Belum ya, saya juga belum pernah menghitung tuh kayaknya Nah, kayaknya memang benar-benar ya Ternyata itu jumlah pada burung Garuda itu melambangkan hari prokonasi kemerdekaan Indonesia Itu ide-ide dari para pemimpin masa lalu kita ya Yang keren sekali, idenya berlian-berlian dan orangnya jenius-jenius gitu Nah, tanggal 17 diabadikan dalam jumlah buru Buru, bulu gitu ya Tanggal 17, kita ulangi Diabadikan dalam jumlah bulu pada burung Garuda pada bagian A. Kepala B. Ekor C. Sayap D. Pangkal ekor E. Leher Nah, gitu Kira-kira di mana ya? Hmm? Di mana? Coba yang tanggal 17 itu ada di mana? Jumlah bulu yang 17 bulunya Di mana nih? Di mana? Iya, betul Di sayap gitu ya Di sayap Jawabannya adalah di sayap, di cek gitu ya Oke, kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa ternyata memang benar ya Bahwa jumlah bulu Jumlah bulu pada burung Garuda Itu melambangkan hari prokonasi kemerdekaan Indonesia Nah, di mana? Nah, karena mereka itu diabadikan diantaranya dalam Dalam bagian-bagian berikut nih Pertama nih, tanggal 17 itu nih Dia berada pada masing-masing sayap nih Ini ada masing-masing sayap ada 17 bulunya itu Kalau nggak percaya itu sendiri aja ya Kalau nggak percaya itu 17 ya Kalau sayap 17 Kemudian pada bagian ekor Itu berjumlah 8 Ekor Di sini ada 8 bulunya Itu Kalau nggak percaya itu juga nih Kemudian nih, dia juga jumlah bulu Jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor nih Pangkal ekor atau di bawah perisai Di bawah perisai boleh Di bawah perisai, di bawah Di bawah perisai nanti ya Perisai atau pangkal ekor, sorry maksudnya Itu berjumlah 19 Kan, hari kemerdekaan kita itu kan tanggal 17 Tanggal 17, bulan 8 kan gitu ya Tahun 1945 Makanya nanti akan ada tanggal-tanggal ini Akan ada jumlah bulunya sebacang ini gitu ya Angka-angkanya ini akan ada pada jumlah bulu 17, 8, 19, dan 45 gitu 17 itu kan pada sayap Oh ini pada sayap Sayap Nah, 8 ekor Sayap, ekor Nah, 19 itu ada pada Pangkal ekor Pangkal ekor Pangkal Pangkal ekor Pangkal ekor Atau perisai Perisai Di bawah perisai Dan 45 itu ada di mana coba? Ya, 45 Hah? Iya, betul Itu ada di leher Ya, ini 45 coba Leher ya Leher itu 45 Nah Nah, supaya mudah kita untuk mengingat ya Maka Saya buat dia menjadi sebuah akronim gitu ya Jadi kan kita harus ingat nih Bahwa jumlah bulu Jumlah bulu pada burung Garuda Itu melambangkan hari prokuansi kemerdekaan ya Dan hari prokuansi kemerdekaan itu sendiri Kita tahu bahwa tangganya itu kan tanggal 17, 98, tahun 1945 Nah, supaya mudah mengingatnya kan 7 bagi itu sayap Kita tulis di sini sa Sa Kemudian 08 itu kan ekor E Ambil huruf depannya E Kemudian 19 itu adalah Pak Pang Pangkal ekor Kita ambil huruf depannya Pang Dan 45 itu adalah Leher Her bisa kan Her Jadi Kita cukup mengingat Sebuah kalimat Sa Pang Her Sa Pang Nah, gitu ya Sa Pang Her Maksudnya gimana? Sa Sa itu berarti sayap Ini tanggal 17 Gitu E Ada E itu adalah E Ekor Tanggal 8 Gitu Pang Pang itu udah pangkal ekor Atau Perisai 19 Itu dimana nih? Pangkal ekor 19 Her Leher Her itu adalah Leher Itu ada Sejumlah 45 Kan mudah diingat tuh Kalau begitu ya Sa Pang Her Sa Pang Her Itu bahasa mana Begitu kawan-kawan ya Supaya mudah diingatnya Jadi kita cukup mengingat Sa Pang Her Sa Pang Her itu Sa Nya sayap E Nya ekor Pang Nya pang K Her Nya Leher 17 8 19 45 Begitu Understand? Any question? Inap-inap Easy Steady-steady Mantap Terima kasih Terima kasih.